Terima kasih telah menonton! Bisa, atuh! 20 ribu! Jauh enggak? Beli minggu uang! Usulan abang. Soal nitip kue di warung? Ya. Udah, bang? Sudah dapat warungnya. Apa perlu abang bantu cari kanan? Jangan, bang. Nggak usah. Nanti biar Mai minta tolong mantu Mai aja yang cariin. Ani kan jualan kaos, Bos. Bagaimana kalau Bos membeli satu kaos aja dari Ani? Pasti dia senang kalau kaosnya laku. Nah, Bos juga pasti senang pakai kaos dari Ani. Tapi gua enggak senang liat senyuman lo. Kang Wojak, Kang Pisna, saya berangkat kerja dulu ya. Jakarta gerak banget ya. Oh ya, maaf. Abang enggak bisa lama-lama. Iya, bang. Enggak apa-apa. Terus nanti kalau warungnya sudah dapat, beritahu abang ya. Nanti abang bantu modalnya. Enggak usah. Saya ngerepotin abang terus. Tapi abang senang direpotin kok. Enggak usah dijawab sekarang. Pikirkan saja dulu, ya. Iya, bang. Abang permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Daddy kok enggak jualan ya? Jangan-jangan dia lagi sakit di ketularan tapi. Biarin aja. Biar kita enggak ada saingan. Iya toh? Prak ketok, prak, prak. Kue apa ya? Prak ketok, prak, prak. Kue apa? Jur. Sangin, cu. Iya. Iya, bun. Ayah bener gak mau perpanjang kontrakan ini. Iya, bun-bun. Makanya ayah mau cari kontrakan baru. Bun-bun, bantuin ya. Ayah cari ke depan. Bunda cari informasi di sekitar sini. Katanya mau pinggir jalan. Kok bunda disuruh cari sekitar sini? Cari informasi di sekitar sini, bun-bun. Siapa tahu ada yang punya kontrakan di pinggir jalan. Yaudah, abis beres-beres bunda cari kontrakan di sini. Jadi. Pur, lo kan udah dikasih kaos sama Ineke. Menurut gua nih, lo mesti ngasih balesan. Ineke ngasih kaos gue kan gara-gara gue nolongin Ineke. Ya tapi kan kalau lo ngasih balesan, dia jadi gak enak. Ntar dia ngasih balesan lagi ke lo. Habis itu, lo ngasih balesan ke dia. Ntar dia ngasih balesan lagi ke lo. Oh, sampai kapan, Jak? Balas-balasan seperti itu? Sampai pur sama Ineke nikah. Kan kalau udah nikah, gak bakalan ada tuh kasih-kasian. Bener juga lo, Jak. Kalau menurut lo, enaknya gue ngasih Ineke apaan ya? Ya terserah lo. Jangan terserah dong. Ya masa gue udah ngasih usulan terus gue juga mikirin? Ya lo kalau ngasih usulan jangan setengah-setengah dong. Yaudah, lo kasih aja. Assalamualaikum, Mak. Oh, Jak lagi di pangkalan, Mak. Jak, tolongin, Mak. Cari warung yang bisa buat nitip jual. Mak mau jualan kue. Ya sekarang. Masa tahun depan? Ya, Jak. Gimana usulannya? Gue harus ngasih Ineke apaan? Sorry pur, gue ada tugas negara dari Ibu Suri. Tis, kalau menurut lo, gue harus ngasih Ineke apaan ya? Gimana baiknya aja pur? Oh, itu sama aja terserah gue dong. Halo, Bang Harun? Ya, Bang. Saya kesana. Eh, Tis, Tis. Gimana? Gue ngasih Ineke apaan? Maaf pur. Saya udah di booking sama Bang Harun. Berangkat! Berangkat! Jat. Po. Po, boleh nitip kue kagak? Kue apaan? Biasa, Po. Buatan Mama sama Tati. Ah, kagak ah. Kenapa? Kemarin aja lo nitip kue donat mahal banget. Halo, Kang Tisna. Apa kabar? Baik, Bang. Bisa anter saya keliling nggak? Bisa, Atuh. 20 ribu? Jauh nggak? Liling doang. Mau cari kontrakan. Ya udah, Atuh. Ayo. Jadi. Berangkat. Es raut, cuy. Sini, Ceng. Ada apa, cuy? Gue kan mau ngasih sesuatu ke Ineke. Kalau menurut lo, enaknya kasih apaan ya, John? John, terserah lo! Apa? Ajak nonton aja, cuy. Gue belum berani, John. Takut ditolak. Kalau gitu ajak makan aja, cuy. Gue takut seleranya beda. Hilang aja, takut duitnya nggak cukup. Nyari kontrakan yang kayak gimana, Bang? Bebas, Kang. Yang penting, dekat sama jalan. Bagus, nyaman, kurang. Itu mah nggak bebas, Atuh, Bang. Bang. Habisnya aku usul nonton, kamu nggak mau. Usul makan, kamu nggak mau. Ya udah, terserah kamu aja, cuy. Jangan terserah, dong, John. Ya, Ani. Oke, gue kesana. Daripada gue nanya sama lo, mendingan gue nanya sama Ani. Update status. Eh, mau update status apaan, lu? Update statusnya cancel. Habisnya tukang ojek cupunya marah-marah. Cekat, cekat, cekat. Coy, cuy. Coy. Coy. Tuh aku, cuy. Purnya. Permisi. Permisi, Pak. Rumah ini dikontrakan? Maaf, Mas. Baru aja di-DP-in orang. Kalau udah di-DP-in, kenapa pelangnya belum dicopot? Sekarang mau dicopot. Jalan lagi. Mas Kur, anterin aku ke tempat paket, ya. Oke. Ani, gue mau nanya dong. Apa? Gue kan pengen ngasih sesuatu buat Ineke. Balasan kaos ini. Enaknya ngasih apa ya? Kasih coklat aja. Bener juga ya. Tapi sebelumnya tanya dulu, Neng Ineke-nya suka coklat apa? Coklat kan banyak macemnya. Ada coklat putih sama coklat hitam. Gak usah nanya deh, biar surprise. Gue beli aja dua-duanya. Iya, Mas Pur romantis banget sih. Mas Pur, pegangin dulu. Halo, Bu Intan. Udah, Bu. Dari dua hari yang lalu udah saya kirim paketnya. Oh, harusnya udah sampe, Bu. Tapi yaudah, nanti dicek aja dulu. Iya, makasih, Bu. Itu HP. Iya, HP baru. Keren kan? Desainnya elegan. Terus, kameranya keren. Ada mode kreatifnya. Wah, berarti kalo gue punya, gue bisa jadi kreatif dong. Ih, makanya buruan beli. Mumpung lagi ada promo akhir tahun. Cashback-nya bisa sampe tiga jutaan lho. Gue kayaknya pernah denger itu dari Cen-Cen. Yuk, mau jalan gak? Iya. Biasa. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton